Halo semuanya, balik lagi dengan Putra Reza di Proyek Review Dan langsung aja masih menemani kalian di masa-masa menjelang libur lebaran Ya harusnya videonya tayang sebelum lebaran sih ya Nah kita akan ngomongin satu smartphone gaming yang bisa saya katakan saat ini adalah yang paling lengkap yang ada di Indonesia sekarang ya Gak lain dan gak bukan pasti bisa nebak Asus ROG Phone 8 ya ROG Phone 8 Asus balik lagi dengan seri smartphone gaming kebanggaan mereka Yang udah masuk ke seri ke-8 yang mana kalau kita bisa throwback ya ini udah lumayan jauh ya Nah di seri yang baru ini elemen utamanya sudah tentu tetap gaming, gaming, gaming Namanya juga handphone gaming Cuma saya bisa melihat bahwa di sini tuh Asus kayak ingin melakukan sedikit langkah pendewasaan diri Atau lebih tepatnya pengen lebih diterima oleh orang kebanyakan Satu poin yang paling kelihatan sebenarnya kita bisa lihat dari desainnya nih ya Jadi dari sekian ROG Phone yang pernah ada Asus ROG Phone 8 ini adalah yang bisa saya bilang paling biasa Biasa dalam artian dia tuh yang paling kalem, paling gak pengen kelihatan gaming banget Dengan lampu yang heboh dan garis bersudut tajam Itu semua tuh hampir gak ada di sini Unit yang saya pegang sekarang ini yang warna hitam dan bisa dilihat Dia tuh kayak lebih polos dengan kaca glossy Ada ya memang masih ada logo mata ROG yang memang khas Dan ini bisa nyala kalau kita nyalain X-Mode-nya Dan ada tulisan-tulisan kecil di pinggir-pinggir Seperti ada Dare Twin sama Republic of Gamers Palingan yang masih kelihatan nisak sedikit gaming itu adalah di casingnya aja Yang kita bisa lihat di sini dia masih ada detail tulisan ROG yang cukup besar Casingnya sendiri dia hard case ya Seperti sekarang bisa dilihat, bisa dilihat juga suaranya Cukup tipis dan dia gak bikin handphonenya ditambah bulky Palingan yang saya kurang suka di case ini adalah Dia kan kayak two tone gitu ya Jadi ada yang semi transparan, ada yang transparan nih yang di tengah Nah yang transparan ini gampang banget baret ya Jadi kalau misalnya kita pasangin di handphone Apalagi handphone warna hitam Baret itu gampang banget kelihatan Yang bikin tampilannya malah kelihatan kurang oke Gitu sih menurut saya Selain dari segi tampilan Hal yang menarik juga nih dari ROG Phone yang terbaru adalah Dimensi produknya ya ROG Phone yang baru ini dia tuh lebih compact dibandingkan yang versi sebelumnya Lebih tipis dan lebih ringan Emang sih dia tuh masih di atas 200 gram Yang mana memang lebih berat dibandingkan Mereka smartphone mainstream Tapi oke sekali dan tetep perlu diapresiasi Pastinya Tipis-tipis begini Asus ternyata tidak mengorbankan apa-apa Soal tombol air trigger andalan mereka Masih ada banget Audio jack sama dua port USB C khasnya ROG Phone Gak diilangin Nah yang di bawah ini adalah USB 2.0 aja ya Jadi cocoknya emang buat ngecas doang Sedangkan untuk USB C yang di bagian samping nih Yang di samping Dia lebih spesial karena sudah mendukung USB 3.1 Gen 2 Yang gak cuma buat ngecas tapi sangat cocok untuk transfer data Jadi buat yang mungkin butuh transfer data Colok SSD segala macem Colokin ke USB C yang tengah ini Untuk dapetin transfer rate yang lebih cepat Selain itu dengan penempatan seperti ini Buat yang mungkin udah ngikutin ROG Phone dari kemarin-kemarin Tau lah ini tuh enak banget buat sambil main ya Apalagi ada fitur bypass charging Posisinya sama sekali tidak mengganggu tangan Beda banget kalau kita colokin di sampingnya Pasti akan mengganggu Jadi ya ini adalah satu kelebihan yang memang punya ROG banget Jadi dari apa yang saya lihat Dari keseluruhan desainnya ROG Phone terbaru ini Ya memang kayak kelihatan Asus tuh berupaya agar Lini handphone gamingnya ini Agar bisa lebih diterima oleh kalangan mainstream Mungkin memang tidak mengarah pada konsumen yang tidak memprioritas gaming Tetap pada orang yang mungkin pingin smartphone gaming Cuma kalau dari pengalaman saya nih ya Mungkin ada faktor usia juga di dalamnya Semakin kita berumur itu kadang pingin handphone yang powerful Cuma pinginnya juga desain yang Nggak terlalu neko-neko gitu Yang nggak terlalu gaming banget Dengan lampu RGB dimana-mana Garis tebal segala macem Pokoknya ya yang kalem-kalem aja Secara tampilan tapi tetap powerful Itu dia makanya mungkin desainnya dibikin seperti sekarang Selain dari segi tampilan luarnya Ya kalau saya pakai ini juga dilengkapi dengan Mengubah themes dari handphonenya Supaya tidak gaming-gaming amat gitu ya Saya ganti ke stock Android yang jauh lebih simple Karena ya bisa gitu Saya suka banget sama Asus karena memang memberikan opsi Kita pingin pakai UI yang ROG atau yang stock Android lebih simple Soalnya jujurnya saya kalau ngeliat UI yang defaultnya ROG Itu agak pusing sebenarnya ngeliatnya Sekali lagi mungkin ada faktor umur disitu Jadi ya mungkin tidak buat semua orang balik lagi ke preferensi masing-masing So dari sini kalau misalnya kita 1-2 tahun lagi bakal ngeliat ROG Phone Bisa jadi menjadi sangat apa ya Mainstream gitu secara desain Bahkan bisa memet-met-met Zenfone Ya saya sih sebenarnya nggak kaget gitu ya Dengan apa yang kita lihat disini Tapi ini ya meskipun dari desain yang sekarang dia lebih kalem ya Terus pemangkasan dari segi ukuran berat juga terjadi gitu Cuma saya merasa bahwa build quality tetap dijaga dengan sangat baik ya Sangat bagus dan berasa solid Terus untuk layarnya dia sudah dilapisi dengan Gorilla Glass Victus Dan ada standar IP rating yang ditingkatkan ya Seri sebelumnya itu cuma IP54 aja Nah yang sekarang udah IP68 Artinya yang sekarang dia lebih kuat lagi Bukan cuma tahan percikan Tapi emang udah bisa kerendam ya Jadi ada peningkatan Sekalipun ada dipangkas dari bobot ukuran dan segala macem Lanjut sekarang kita masuk juga ke bagian yang paling penting adalah Specs, fitur dan tentunya experience dari handphonenya Ngelanjutin ROG Phone selalu hadir dengan specs terupdate yang terkencang ya Masih ada Snapdragon 8 Gen 3 sudah pasti Ada RAM besar LPDDR5X yang kencang Dan kapasitas penyimpanan yang ngebut juga Dengan UFS 4.0 Semuanya udah top notch Untuk layar ukuran yang 6,78 inci Resolusi memang belum nambah Masih disitu-situ aja Full HD+, terus untuk refresh rate-nya 165Hz LTPO Samsung Flexible AMOLED Yang pastinya sudah support HDR Percobaan dari Antutu Yaudah lah ya Angkanya tinggi Nggak main-main Sudah pasti Pemakaian harian dari sini kita bisa proyeksikan Dan saya juga sudah coba sendiri Lancar jaya Kayak udah enak banget Abis itu buat layar sendiri Dia enak banget buat dilihat Misal buat nonton Atau tentunya buat main game Sekalipun memang resolusinya Nggak tinggi-tinggi banget Kayak smartphone flagship Android lainnya Tapi ya sudah oke lah Warnanya vivid banget Dan kontrasnya pun kelihatan tinggi Tapi untuk nonton Ini ada sedikit catatan dari saya Khususnya kalau di aplikasi Netflix ya Ini kan layarnya memang sudah support HDR ya Bisa dipakai misalnya di Youtube gitu Tapi kalau kita cobain di Netflix Kita lihat itu belum jalan So kalau misalnya dari analisis game bell saya sih ya Tinggal nunggu di update aja sih Dari segi aplikasi Karena dari segi spek smartphone sendiri Sudah support Kemudian untuk gamingnya Sebelum kita lanjut ke soal performa Saya ingin bahas sedikit juga Tentang fitur-fitur yang penting Dan mungkin ada yang belum tahu Jadi intinya dari RG Phone tuh Tetap ada dua ya Jadi ada Armory Crate Dan juga Game Genie Armory Crate ini adalah tempat Dimana kita bisa mengatur preset game Dan melihat rekomendasi game Yang cocok dengan settingan tertentu Misal pengen cari game yang cocok Dengan 165Hz Ada 144 Atau pengen cari yang rekomendasi ROG Itu ada disini Habis itu buat Game Genie Ya ini adalah shortcut yang bisa kita akses Kalau lagi main game Jadi in-game ya Kita bisa atur macam-macam hal Termasuk nyalain X-Mode Atau ini adalah performance mode Ala ROG Phone Nah yang baru sekarang Di ROG Phone itu adalah fitur AI Yang dikenalkan disini Dan utamanya saya coba Dengan nama X-Sense Ini belum bisa di semua game Bisa dipakai Dan sementara Yang paling berguna Itu adalah Kalau kita main Genshin Impact Hongkai Star Rail juga bisa Cuma memang secara fungsi Tidak lengkap Nah disini Ada beberapa opsi yang menarik sekali Di Genshin ya Seperti ada auto run Jadi karakternya itu Kita bisa jalan otomatis Dan kita udah tinggal puter-puter Kameranya doang Ada juga buat auto pick up Nah ini sangat berguna Untuk kita ngambilin item-item Saat lagi lewat Atau habis Nge-kill gitu ya Kan biasanya ada item drop Nah itu kita gak usah pencet Langsung diambil Otomatis Gampang sekali Dan sangat nyaman Terus ada juga auto escape Nah ini misalnya kita lagi battle Terus kena freeze kan Biasanya ada tombol Kita bisa pencet sendiri Nah sekarang AI-nya yang bakal mencetin Jadi biar kita Lebih cepat lepas Dan bisa langsung main lagi Kayak semi-cheating sih sebenernya Kayak dibantuin nama AI gitu Buat main Cuman ya Namanya kita bermain Mungkin kita mencari Kenyamanan Ya di provide Dan diberikan oleh Asus Di handphone barunya Satu lagi Nah ini ada juga fitur Yang namanya auto skip dialog Untuk mempercepat dialog Nah untuk yang ini Sebenernya saya suka Gak terlalu suka sih ya Karena di game Yang mungkin ada basis ceritanya Ngeskip auto begini tuh Malah gak asik Kalau buat saya ya Jadi kayak Gak tau ceritanya Mau dibawa kemana Tapi buat Sebagian orang lain Yang mungkin cuma pengen Seru-seruannya aja gitu Gak peduli apakah Ceritanya yang disitu Ya fitur ini Pastinya sangat berguna banget ya Gak usah ngapa-ngapain Dia bakal bikin dialognya itu Lebih cepat Bahkan lebih cepat Dibandingkan kita Ngeaktifin mode auto Yang sudah ada Di gamenya Selain dari fitur AI Snapdragon 8 Gen 3 Seperti sekarang Juga dia kan Pasti punya fitur Kayak yang sekarang Didengungkan itu adalah Raytracing Gak cuma buat Di ROG Phone 8 doang sih Sebenernya Tapi di handphone lain Dengan chipset yang sama Itu juga bisa Ya akan tetapi Untuk sekarang Game yang mendukung Raytracing itu Masih sangat sedikit Dan kayak Misalnya dicoba pun Hasilnya tidak yang Luar biasa signifikan Ya mungkin Kalau ke depannya Hongkai Star Rail Genshin Impact Dikasih Raytracing Bakal berasa Atau mungkin nanti Ada Watering Wave Ya bulan-bulan depan Kita lihat aja nanti Hasilnya seperti apa Habis itu Kalau kita masuk Ke website-nya Asus Mereka ada Menunjukkan yang namanya X Capture Kalau dibaca dari deskripsi Ini adalah fitur Untuk auto-rekam Pas momen tertentu Kejadian Di dalam game Jadi dalam konteks Disini misalnya Kita main game-game MOBA Misalnya ada pilihan Kapan kita mengerekam Misalnya lagi meninggal Lagi mati Lagi respawn Lagi kill Dan segala macem Dan yang saya baca Untuk sementara Ini hanya bisa Untuk di Arena of Valor aja Yang autonya Cuma kalau dilihat-lihat ya Mungkin sebenarnya Fungsi ini tuh Sudah ada Sebelumnya Di game Genie Dengan nama Mark Clip Yang sekarang mungkin Bisa dikatakan Disederhanakan dengan Fitur AI Mark Clip sendiri Ini udah ada Sejak beberapa Seri sebelumnya Seingat saya Dan ini tuh Bisa dipakai Untuk ngerekam Momen yang kita inginkan Pas lagi main Jadi sistemnya itu Mirip dengan rekaman Kayak misalnya di konsol Dimana dia akan Menghasilkan video Berdurasi 5-30 detik Dari momen Yang mau kita ambil Hasilnya ya Bisa dilihat Kurang lebih seperti sekarang Oke Jadi itu ya Udah cukup Dari segi fitur-fitur Sekarang kita langsung aja Ke tes gamingnya sendiri Yang emang Saya mainkan Saya emang Tidak mencoba Semua game Hanya mencoba Yang emang saya mainkan Sehari-hari saja Genshin Impact Alias game Yang paling banyak Dapat benefit Dari fitur-fitur Barunya ROG Phone 8 Untuk sekarang Mungkin Genshin Bisa dikatakan Sudah terlalu ringan Untuk ROG Phone yang baru Setting mentok sekalipun Dia bisa jalan Dengan lancar Tanpa masalah FPS stabil Dan suhu perangkat Tidak naik-naik amat Sampai bikin panas Yang berlebihan Ya anget Mungkin ada di kisaran 40 derajat Masih oke Ya Baik di bagian layar Maupun di belakang Tapi Tidak pakai kepas pun Menurut saya Tidak masalah Abis itu Untuk game sejuta umat Yaitu Mobile Legends Ya di settingan Ultra-ultra Alias yang paling mentok kanan Dia bisa banget jalan Tidak ada masalah FPS rata-rata Masih di atas Seratusan Suhu perangkat Juga masih di Empat puluhan Anget sudah pasti Tapi menurut saya Masih oke Dan tidak mengganggu Satu lagi Ya Hongkai Star Rail Tidak lain Tidak bukan Ini juga bisa jalan Di settingan yang tinggi Tapi Untuk waktu Pakai yang lama Handphone-nya ini Bisa panas sekali Mungkin ada perbedaan Algoritma Dari Asus Untuk game ini Karena dia Batas-atasnya Cukup tinggi Dimana Handphone-nya ini Bisa menyentuh 50 derajat Kalau untuk Pemakaian Jangka panjang Jadi Di bagian layar Dia lumayan panas Di bagian belakang Dia juga panas Jadi kalau untuk Pemakaian jangka panjang Itu adalah Hal-hal yang menurut saya Perlu di Notes So Balik lagi ke konteks Songkastarilang tadi Buat user yang lumayan Hardcore Mungkin seperti saya Yang sering main Tiap hari Dengan jangka waktu yang Lumayan panjang Buat farming segala macem Jika menggunakan Asus ROG Phone Disarankan Satu Untuk di ruangan berase Supaya handphone-nya Lebih terjaga suhunya Atau kalau bisa Pakailah kipas Pakai cooler Supaya Frame rate-nya Tidak drop-drop amat Dalam pemakaian yang panjang Ya Itu dia buat gaming Dan sekarang kita masuk Ke bagian satu lagi Seperti biasa Tidak lain Tidak bukan Kameranya Ya Sejak beberapa seri sebelumnya Dari sekian banyak hal bagus Yang ada di Asus ROG Phone Kamera biasanya Bisa dikatakan Menjadi poin Yang agak Kurang Ya Di ender Ini ROG Phone 8 Sendiri sebenarnya Bukan pengecualian Meskipun memang Kelihatan Dia ada peningkatan Sebelum masuk Ngebahas soal hasilnya Saya pingin sedikit Ngasih tunjuk Dari segi speks Karena ini adalah Satu poin yang Sangat perlu Diperhatikan Untuk pembeli Di Indonesia Jadi Sebaca-bacanya saya Di GSM Arena Ternyata ROG Phone 8 ini Yang bukan versi Pro Ya Itu punya dua Konfigurasi kamera Yang berbeda tergantung Wilayah jualnya Untuk versi Internasional Dia punya triple camera Yang salah satunya Merupakan lensa telephoto Internasional disini Saya asumsikan Untuk pasar Eropa Amerika Sama negara Asia Timur Ya mungkin Kayak Korea Sama Jepang Sedangkan untuk versi Asia Tenggara Atau Southeast Asia Saya India Dan mainland China Itu semua Pake triple camera juga Tapi Tanpa telephoto Ya cukup kecewa Sebenernya sih Kenapa Indonesia Malah kebagian Yang versi Spek sunat Tanpa telephoto Tapi Bagi kalian Di Indonesia Yang ingin beli ROG Phone resmi Dan ada lensa telephotonya Bisa coba Beralih ke versi Pro Ya karena itu ada Telephotonya Jadi untuk Asus Indonesia Mungkin bisa ditengok lagi Ke websitenya Dibinerin Karena disitu ada bagian Yang nunjukin bahwa Handphone ini Punya lensa telephoto Sedangkan kalau kita Ubek-ubak ke bagian Spek detailnya Tertulis lensa makro Ya takutnya mungkin Ada orang yang Gak lihat sejauh itu Dikiranya Yang biasa ini Juga punya lensa telephoto Gitu Oke Sekarang masuk Ketampilan UI Dari kameranya Bisa dilihat sekarang Cukup familiar Pastinya Buat yang pernah Pake Asus ROG Phone Mode-mode yang dikasih Juga cukup banyak Termasuk ada Light trail Dan panorama Untuk video sendiri Kamera belakang Dari handphone ini Udah bisa di 8 key 24 fps Sedangkan untuk 4 key nya Bisa sampai 60 fps Serta ada 120 fps Juga sebenarnya Yang bisa diakses Lewat menu Slow motion Kamera depan Dia cuma bisa Full HD 30 fps aja Jadi ya itu dia Tidak spesial Sama sekali So langsung aja Kita lihat Untuk hasil fotonya Lensa utama Dibilang jelek Sebenarnya enggak Ya masih bagus Untuk lensa utama Bahkan Lebih bagus Sepertinya sih Bandingkan dengan ROG Phone Yang tahun lalu Efek sharpening Memang mungkin Bisa kelihatan Tapi bisa diterima Detailnya saya bisa bilang Ini oke loh ya Udah bagus Saturasi warnanya cukup Dynamic range Juga enggak jelek Lensa ultrawide Oke juga ya Tapi selisih Kualitas foto Kalau kita bandingkan Dengan lensa utama Serta warnanya Itu bisa kelihatan Intinya sebenarnya Hasil kamera Dari handphone ini Kalau tidak dibandingkan Sebenarnya Buat sebagian orang ya Hasilnya mestinya sih Fine-fine aja Oke-oke aja Cuma emang Kalau udah kita bandingkan Apalagi dengan handphone Yang fokus ke kamera Perbedaannya Akan langsung kelihatan Lanjut untuk bagian low light Hasil dari handphone ini Sebenarnya sudah bisa dikatakan Cukup bagus loh ya Untuk handphone Kelas gaming Noise-nya cukup bersih Terus kalau kita pakai night mode Memang bisa bikin Lebih terang Meskipun kadang Saya ngerasa Ini agak terlalu terang Kamera depan Yaudah lah ya Karena emang Kita gak bisa punya ekspektasi Yang tinggi Dan hasilnya Seperti yang bisa Dilihat sekarang Lanjut sekarang Kita lihat ke bagian videonya Resolusi 8K Yang 24 fps Dan 24 fps Menurut saya Kurang bisa dipakai Untuk saya Karena harusnya Paling tidak ada opsi 30 fps juga Habis itu Untuk 4K Kamera utama Hasilnya memuaskan Karena saya sudah Menurunkan ekspektasi Sebenarnya Tapi ternyata Ini cukup mengejutkan Dan hasilnya Oke Performa dari kondisi Low lightnya juga Tidak mengecewakan Dan untuk sampel Lebih lengkapnya Langsung aja Dicek berikut ini Oke kita cobain ini Kamera belakangnya ROG Phone 8 ROG Phone 8 4K 30 fps Untuk rekan video di 4K Ini dia tidak ada opsi Untuk pakai lensa jauh Jadi cuma satu Sama Ultra wide nya aja Sekarang Yang satu Stabilisasi kita coba Sambil jalan sih Keliatannya bagus ya Tidak shaky Audio bisa dengar Ini lumayan berangin Nah bisa kita pindah Ke kamera depannya juga Sekarang kita cobain Ini untuk rekan video Kamera depannya ROG Phone dia cuma bisa sampai Full HD aja Jadi tidak ada opsi 4K Untuk rekan videonya Stabilisasi sih Masih keliatan bagus Sama seperti Kamera belakangnya tadi Overall sih ya Udah peningkatan banget Dibandingkan ya Versi Sebelumnya Dan nanti kita cobain juga Ke kondisi low light Untuk cek Kualitasnya masih bagus Atau enggak So kita cobain Ini 4K 30 fps Dari kamera belakangnya ROG Phone 8 Dan stabil banget sih Kalau yang saya lihat sekarang Kayak gini Ya Stabilisasi Mantep banget Warnanya juga Enggak jelek ya Sebenernya Saya lihat tuh Stabil banget Hasilnya juga Tidak keliatan jelek Kita coba disini Ke daun Autofocus Ketajamannya Kesana Kita bawa jalan Ini menurut saya sih Kalau yang kelihatan Di layar Bagus ya Stabilisasi Mantep banget Ini hasil juga Tidak jelek Oke Kayaknya cukup Untuk Sample nya Kita pindah ke Kamera depan Dan sekarang ini Untuk kamera depannya ROG Phone Dia tidak bisa 4K Hanya bisa 1080p 30 fps Tapi untuk Stabilisasi Dia masih Bagus Hasilnya seperti ini Kalau sambil jalan Ini saya di bawah Lampu Jadi lebih terang Ya Sayangnya tidak bisa 4K Seperti Kamera Belakang Jadi kamera belakangnya Menurut saya Sudah improve banget Dari seri yang sebelumnya Hasilnya bagus Kelihatan yang di handphone Gak tau tadi hasilnya gimana Tapi aslinya Cuma untuk kamera depan Ya masih Gini-gini aja Menurut kayak gimana Oke atau enggak Silahkan list di bawah Jadi ya Sebagai sebuah Handphone baru Gaming Yang bisa dibilang Ini adalah Sesuatu pendewasaan Dari Asus Saya suka dengan Asus ROG Phone 8 Terlepas mungkin Secara fitur Tidak semuanya Jadi overkill Yang luar biasa Tapi meningkatan Yang kecil-kecil itu Bikin handphone ini Jadi lebih menarik Ya Desainnya lebih kalem Kamera juga menurut saya Lebih bagus Terus buat baterai Mungkin kapasitas Mengecil Tapi tidak mengurangi Daya tahan Secara signifikan Menurut saya Masih tetap tahan lama Ngecasnya pun cukup Dengan 65W Jadi tidak ada masalah Terus ada IP rating Yang ditingkatkan juga Ya lebih bagus lah Dibandingkan Asus ROG Phone Yang tahun lalu Terus kalau misalnya Kita ingin Mending-mending Sama handphone Powerful Di kelas harga yang sama Yang sama-sama Mendepankan gaming Kalau menurut saya Asus ROG Phone Masih lebih unggul Secara fitur Karena ya Lebih lengkap gitu ya Ada Kita bisa otak-atik Settingnya macam-macam X-Mode nya Ada bypass charging nya Ada X-Sense nya tadi Buat main Genshin Itu sesuatu yang Belum bisa ditawarkan Di handphone lain Jadi buat kalian Yang memang mencari Handphone gaming Untuk main yang Lebih hardcore Ini adalah satu Device yang sangat Saya rekomendasikan Harganya mungkin Ya agak sedikit tinggi Tapi ya Dengan apa yang didapatkan Menurut saya sih Worth it-worth it aja Ya kecuali Kalian pengen handphone Yang kameranya bagus banget Ya jangan beli handphone ini Gitu sih Oke Untuk sekarang Kayaknya segitu aja Review saya tentang Si Asus ROG Phone 8 Makasih banyak Tonton sampai habis Semoga video ini Ngebantu Dan bisa jadi referensi Bagi yang membutuhkan Putra Raza pamit Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dan seperti biasa Have a nice day Sampai ketemu